Calon Presiden Nomor Uru Tiga Ganjar Pranowo memberikan kritik pedas terhadap capaian pendekakan hukum di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Bahkan rekan sejauh Jokowi di Pedia Perjuangan tersebut memberikan rapor merah, yakni poin lima terkait dengan pendekakan hukum di Indonesia saat ini. Jelang berakhirnya pemerintahan Jokowi-Dodo Ma'ruf Amin, konstelasi politik tanah air semakin memanas. Meski tidak ada oposisi, kritikan terhadap sepak terjak politik Presiden Jokowi akhir-akhir ini mengemuka ke publik. Bahkan, dari Partai Pengusum Utama Jokowi-Ma'ruf Amin, PDI Perjuangan. Tak terkecuali calon Presiden 2024 yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo yang kini berani mengkritisi capaian hukum pemerintahan Jokowi-Dodo. Ganjar memberikan rapor merah terhadap pendekakan hukum di era Presiden Jokowi-Dodo. Soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus. Nah, tentu dengan kejadian terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias ya turunlah skornya. Hal serupa dinyatakan oleh Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala. Jika menegaskan, rapor merah semakin nyata terutama usai kasus hukum akhir-akhir ini. Soal hukum ini, ya seperti digatakan, kalau di Makassar saya baca Pak Ganjar mengatakan lima gitu kan, ya saya kira anda juga mungkin sependapat gitu. Terutama karena sosial terakhir ini kan, ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali, sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai tahun 45 seperti diinginkan Pak Jokowi. Bakal calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto hanya menyengir ketika dimintai tanggapan atas ungkapan Ganjar Pranowo yang memberi nilai lima untuk penegakan hukum di masa pemerintahan Jokowi. Prabowo enggan berkomentar ataupun memberi tanggapan apapun atas nilai lima dari sepuluh yang dilontarkan oleh Capres nomor tiga Ganjar Pranowo. Gimana Pak? Apa Pak Pak setuju atau gimana Pak Ganjar nih? Pengamat politik Ujang Komarudin menilai sikap Ganjar yang memberikan skor rendah atas penegakan hukum era Presiden Jokowi sebagai bentuk kekecewaan mendalam. Namun sikap ini juga menjadi pernyataan ketika nama Mahfud MD yang tak lain adalah Capres Ganjar sekaligus mengkopolukam aktif masih menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi Dodo. Ini bagian daripada salah satu bentuk ya perlawanan yang dilakukan oleh Ganjar oleh PDIP kepada Pak Jokowi ya. Karena Pak Jokowi dianggap tidak mendukung PDIP, tidak mendukung Capes-Capes yang diusung oleh PDIP yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Sehingga ya bentuk perlawanan itu dilakukan dengan cara mengkritisi kebijakan-kebijakan Pak Jokowi khususnya terkait dengan penegakan hukum yang dianggap nilainya rendah. Belakangan Menko Polkam yang juga calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD mengklarifikasi nilai merah yang diberikan oleh pasangannya Ganjar-Prenwo. Mahfud menegaskan catatan kritis atas penegakan hukum era Presiden Jokowi yang disampaikan Ganjar adalah soal pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres dan Jowepres. Skala 5-10 itu sesudah putusan Majelis Mahkamah Konstitusi kan. Kalau mau yang objektif, Anda lihat hasil survei Kompas yang terakhir. Penegakan hukum itu 64 tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dari hasil survei Litbang Kompas pada 29 April hingga 10 Mei 2023 atau jauh sebelum polemik putusan MK, kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi di sektor hukum berada di angka 59 persen. Dari lima indikator penilaian, penuntasan hukum menjadi indikator yang mendapatkan kepuasan tertinggi dari publik sebanyak 57,7 persen. Kini penilaian tersebut kembali ke masyarakat pasca gonjang-ganjing putusan MK yang meloloskan Sang Putra Mahkota sebagai calon wakil Presiden 2024. Download Metro TV X10 sekarang! Terima kasih telah menonton!